Saudara ya Tuhan itu memilih seseorang itu ya memang luar biasa Tuhan tidak melihat latar belakangnya itulah dikatakan bahwa kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita tapi karena kasih karunia Contohnya siapa? Rasul Paulus ya contohnya siapa? Saya Rasul Paulus juga dulu orang yang bejat, orang yang jahat, dia pembunuh Hari ini kita akan sama-sama melihat membaca firman Tuhan ya terambil hari ini saya ambil dari 1 Timotius saudara ya 1 Timotius kita lihat ya bagaimana firman Tuhan itu berkuasa untuk menuntun jalan-jalan hidup kita 1 Timotius pasal yang ke-12 eh pasal yang pertama 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 ya 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 ya kalau kita lihat disana ucapan syukur dan do dan atas kasih karunia Allah ya Rasul Paulus menulis ya dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 Aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku yaitu Kristus Yesus Tuhan kita Karena ia telah menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas Tetapi aku telah dikasih haninya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman Ayat 14 malah kasih karunia Tuhan kita itu dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman Dan kasih dalam Kristus Yesus Perkataan ini benar ayat 15 dan patut diterima sepenuhnya Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa Dan diantara mereka akulah yang paling berdosa Saudara kalau kita membaca disini adalah ucapan syukur dari Rasul Paulus yang dinaikan kepada Tuhan Dia berkata bahwa ya aku bersyukur kepada Yesus Aku bersyukur kepada dia Kristus yang menguatkan aku Yaitu Kristus Yesus Tuhan kita Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku Saudara ya Tuhan itu memilih seseorang itu ya memang luar biasa Tuhan tidak melihat latar belakangnya itulah dikatakan bahwa kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita Tapi karena kasih karunia Contohnya siapa Rasul Paulus ya Contohnya siapa siap saya Rasul Paulus juga dulu orang yang bejat orang yang jahat dia pembunuh Tapi ya dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan Untuk menjadi pelayan Kristus menyampaikan firman Tuhan Makanya dia berkata aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku Yaitu Kristus Yesus Tuhan kita Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku Ya saudara saya berdoa juga supaya kita ini menjadi orang-orang pilihan Tuhan Bukan soal besar atau tidaknya ya bagaimana pelayanan kita Tetapi kita kedapatan dikatakan setia Karena ia menganggap aku setia Dan ia mempercayakan pelayanan ini kepadaku Kesetiaan itulah yang Tuhan cari dari kehidupan seseorang Ya ketika kita sudah menerima Yesus ya Kita masuk di dalam pengenalan akan Tuhan Apakah kita ini mau setia saudara ya Setia kepada Tuhan Setia kepada firmannya Dikatakan disana bahwa Rasul Paulus bilang aku ini setia Tuhan menganggap aku ini setia Ya kata setia itu tidak mudah Gampang diucapkan tapi tidak mudah dilakukan Orang yang setia kepada Tuhan artinya Padahal segala keadaan dia tetap setia Jangan hanya karena ada pergumulan Sudah gak setia gak mau berdoa lagi Sudah gak usah pelayanan lagi Gak usah gini kenapa Saya itu capek menunggu Tuhan Menunggu janjinya melihat jawaban doanya Tidak saya lihat Sudahlah gak usah Tuhan-Tuhanan Saudara ya orang yang setia Itu yang orang yang teruji Dalam segala keadaan Baik ataupun tidak baik Dia tetap percaya pada Tuhan Kita tahu Rasul Paulus ketika dia dipilih Dia bukan orang benar Dia orang bejat Orang berdosa Orang yang benar-benar kotor Ya tetapi Tuhan memilih dia Saudara Dan ketika Tuhan memilih dia Tuhan mengangkat dia Ya dia dipercayakan Di dalam sebuah pelayanan Kenapa? Karena Tuhan anggap dia setia Dia katakan disitu ya Aku bersyukur kepada dia Yang menguatkan aku Yaitu Kristus Yesus Tuhan kita Karena ia menganggap aku setia Dan mempercayakan pelayanan ini Kepadaku Ayat 13 dikatakan Aku yang tadinya seorang penghujat Seorang ganas Seorang penganiaya Ya bayangkan Tetapi aku telah dikasihaninya Karena semuanya itu telah kulakukan Tanpa pengetahuan Yaitu di luar iman Kenapa kita bisa diselamatkan Karena kasih karunia dikatakan Bukan karena perbuatan baik kita Ya karena memang dulu kita melakukan Semua kejahatan itu Karena kita tidak mengenal Tuhan Saya dulu hidup dalam dosa Karena saya tidak mengenal jalan Tuhan Saya tidak mengenal Tuhan Rasul Paulus dulu membunuh Orang-orang Kristen Karena dia tidak mengenal jalan Tuhan Dia melakukan itu di luar iman Dikatakan yaitu Dia melakukan itu semua Tanpa pengetahuan Yaitu di luar iman Kalau kita belum tahu Kita melakukan kejahatan Ya Tuhan mengampuni Tapi kalau kita sudah tahu Ya tapi kita pura-pura gak tahu Dan kita terus melakukan kejahatan Nah itu yang berbeda saudara Jadi hati-hati Ya semakin banyak kita tahu firman Tuhan Semakin kita ini dituntut Untuk menjadi pelaku firman Kalau Rasul Paulus bilang dulu Aku seorang penghujat Seorang penganiaya Aku seorang ganas Ya tetapi Tuhan mengasihinya Karena dia melakukan semua itu Tanpa pengetahuan Yaitu di luar iman Berbeda ketika kita sudah punya iman pada Yesus Tapi kita sengaja Terus melakukan kejahatan Demi kejahatan Nah itu yang tidak boleh saudara Ya biarlah kita ini semua mau berdoa Tuhan ubah kami Kami sudah punya pengetahuan Tentang kebenaran Kami sudah punya Ya apa Pandangan Kami sudah diberikan oleh Tuhan Hukum-hukum Tuhan Janji-janji Tuhan Dan itu semua indah Karena itu ajar kami Tuhan Untuk hidup Menekan kedagingan kami Dan hidup dalamnya Dulu Rasul Paulus pembunuh Dia bunuh para pengikut Kristus Dia seorang teroris dulu ya Kalau ada orang beribadah kepada Kristus Dia datang Dia aniaya Dia bunuh Dan dia merasa Dia berbuat bakti kepada Tuhannya Dengan membunuh orang Kristen Tapi dia berkata Itu semua aku lakukan Tanpa pengetahuan Yaitu di luar iman Nah sekarang kita melakukan kejahatan Apakah itu di luar iman Atau di dalam iman Setelah kita percaya pada Yesus Setelah kita mendengarkan firman Setelah kita tahu kebenaran Tapi kita masih terus hidup dalam dosa Nah itu namanya Kita melakukan kejahatan Di dalam iman Dengan pengetahuan Yang sudah kita miliki Ya dikatakan Rasul Paulus bilang Tapi justru karena dia itu Tidak mengetahui Dia berdosa Ayat 14 Dibilang malah kasih karunia Tuhan Kita itu telah dikaruniakan Dengan limpahnya Kepadaku dengan iman Dan kasih dalam Kristus Yesus Dan perkataan ini benar Dan patut diterima Sepenuhnya Kristus Yesus Datang ke dunia Untuk menyelamatkan Orang berdosa Dan diantara mereka Semua akulah Yang paling berdosa Rasul Paulus Merasa diri Sebagai orang yang Paling berdosa Di antara semua orang Yang berdosa Karena itu saudara Ketika dia diselamatkan Tuhan Dia merasa dia hutang nyawa Dia merasa dia hutang budi Kepada Tuhan Makanya dia tidak pernah sia-siakan Orang yang merasa Berhutang banyak itu Dia akan bersyukur Ya ketika diampuni Saudara Rasul Paulus Terbukti kesetiaannya Kepada Tuhan Kenapa? Karena dia Menerima Ya anugerah keselamatan Dan dia Hidup di dalam Anugerah keselamatan itu Dan dia juga Setia kepada Tuhan Karena dia merasa Perbedaan hidup Yang begitu nyata Dulu sebelum dia mengenali Yesus Dia pembunuh Dia anggap itu baik Masa orang membunuh Baik saudara Yang namanya pembunuh itu Ya tetap gak baik Ya tetapi Tuhan Mengasihi dia Karena dia belum tahu Dia gak tahu Apa yang dia lakukan itu Tanpa pengetahuan Akan kebenaran Dia lakukan itu semua Di luar iman Dia melakukan itu Nah setelah Setelah dia di dalam iman Punya pengetahuan Tentang firman Tuhan Dia menjadi orang yang setia Dia membela kebenaran Dia memberitakan kebenaran Dia memberitakan Injil Sekalipun menderita Mau dibunuh Karam kapal Tersiksa Tapi dia berkata Bagiku hidup adalah Kristus Mati itu adalah Sebuah keuntungan Saudara Kita harus meneladani Semua yang terbaik Kita belajar Hari ini Tuhan Mencari orang yang setia Jangan mundur Karena persoalan hidup Jangan mundur Karena apapun Tapi tetaplah percaya Bahwa Tuhan Yang pegang kendali Atas hidup kita Terima kasih Terima kasih